selamat datang di channel ini terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk melihat review yang aku lakukan kali ini aku bakal mereview buku dengan judul gimana ini bacanya tengah hari di spiknis ya tengah hari di spiknis novel inspirasi tentang kekuatan cinta dan persahabatan jadi buku ini ditulis oleh redika redika rediteka 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 itu jadi ditulis oleh itu dan diterbitkan masih belum lama yaitu 2018 2018 cetakan pertama agustus dan diterbitkan oleh alfabet apa sih yang diceritakan tentang buku ini mungkin dari dulu yang disini akan sudah jelas sekali apa sih yang diceritakan buku ini aku bacakan bagi banyak orang bagi banyak orang bekerja melahir rezeki di negeri orang apalagi di negeri maju di Eropa seperti Belanda adalah impian indah bukan hanya tentang bayaran yang tinggi melainkan juga pengalaman dan kebanggaan yang tidak semua orang mendapatkannya namun kenyataan seringkali tidak berbanding lurus dengan apa yang dibayangkan selalu ada persoalan cara dan kesenjangan yang harus disikapi dihadapi dan diselesaikan terkait orang-orang dengan kultur budaya, kebiasaan, dan cara berpikir juga keyakinan yang benar-benar berbeda belatar kota Spitsknis, Belanda yang eksotis novel ini berkisah tentang seseorang pemuda Indonesia yang bekerja sebagai asisten terapis untuk para pasien yang telah mendapatkan perawatan medis tetapi perlu pemulihan lebih lanjut dengan bahasa sederhana juga narasi yang indah mengalir dan menghibur novel ini menggambarkan perihal profesionalisme pengorbanan kekuatan memegang prinsip dan keyakinan ketubahan hati dalam situasi dilematik kesabaran menghadapi dan menyelesaikan persoalan cinta segitiga yang menguras emosi serta persahabatan beda bangsa yang dipertemukan dan dipertaukan oleh secara masa lalu nah, jadi itu tadi gambaran tentang buku ini tokoh utamanya bernama Aryo Aryo adalah seorang asisten terapis yang bekerja di Belanda di kota Spitsknis dia aslinya adalah orang Indonesia dan mungkin untuk isinya kalian bisa membaca langsung buku ini aku akan memberikan kesan yang aku dapatkan setelah membaca buku ini jadi kesanku terhadap buku ini adalah buku ini mengajarkan kepada pembaca untuk bersikap apa ya yang jelas ketika kita berada di suatu negara yang itu bukan negara kita kita harus bisa memegang prinsip-prinsip kita dan juga mengajari bahwa yang paling terasa disini adalah pertemanan, persahabatan jadi bagaimana kita bisa berhubungan dengan teman kita secara baik walaupun 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 satu hal mungkin bisa saja terjadi hal yang tidak kita inginkan kata-kata aku membingungkan jadi perihal pertemanan disini juga sangat memanas apalagi masalah perempuan jadi buku kalau menurutku buku ini hampir seperti bukunya kalau penulis Malang namanya adalah Master Zainal jadi gaya-gaya ceritanya adalah seperti bukunya Master Zainal yang judulnya Sawitri dan Tujuh Pohon Kelahiran jadi memberikan inspirasi dan hal-hal baik tentang lingkungan sekitar kita buku yang sangat mengajari nilai-nilai dan kita bisa mengaplikasikannya gitu yang jelas karena ini beratat belakang di Belanda kita akan banyak tahu tentang hal-hal mengenai Belanda namun pertanyaannya namun pertanyaannya aku tidak menemukan bahwa penulis ini sudah ke Belanda sehingga mungkin untukku sendiri aku kurang kurang terlalu bisa percaya kurang bisa percaya dengan apa yang dikatakan penulis dalam buku ini karena latar belakang tidak membuat latar belakang tidak bercerita bahwa dia sudah pernah ke Belanda dan dia membicarakan Belanda itu mungkin yang aku kurang suka dari buku ini tapi yang jelas untuk nilai-nilai yang diangkat dalam buku ini sangat inspiratif dan sangat baik dan banyak hal yang bisa kita ambil dari cerita buku ini mungkin itu saja reviewku tentang buku ini buku ini cocok dibaca pada waktu senggang pada waktu sengsai dan cocok dibaca untuk para orang tua ibu bapak remaja juga namun untuk anak kecil kelihatan yang enggak dan karena dia adalah asisten terapis ada hal-hal informasi mengenai kesehatan yang bisa kita ambil dari buku ini mungkin itu saja review kali ini bye-bye selamat menikmati selamat menikmati